Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Satu kata tentang Pak Prabowo, Patriot. Satu kata tentang Pak Ganjar, Sahabat Lama. Memang gak bohong Mas Ganjar, sama-sama bilang sahabat. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Anies Baswedan. Terima kasih. Pak Bima yang saya hormati, Pak Adhan yang saya hormati, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memulai dengan menyampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan Allah dan semoga pertemuan ini, perjumpaan ini memberikan manfaat bagi semua. Izinkan saya menyebut beberapa nama yang saya hormati, Gubernur Sulawesi Selatan atau mewakili, Ketua Dewan Pengurus APEXI, kemudian juga Wali Kota Makassar, para Wali Kota atau perwakilan Wali Kota, para delegasi, dan seluruh peserta Rakernas yang semuliakan. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan terima kasih, Pak Ketua, atas kesempatan untuk berbagi, berbagi yang menjadi gagasan bagi kami. Dan waktu saya dapat teks itu, teksnya sempat keselip, karena ketika di Mekah, Madinah itu memang lebih banyak kegiatan domestik di sana. Lalu saya sampaikan beliau, insya Allah hadir. Cuma waktu itu beliau bilang tanggal 12, saya tiba-tiba tanggal 12, barangkali masih jet lag, gak taunya ternyata 13, Alhamdulillah jadi bisa sampai ke tempat ini dan jumpa dengan semuanya. Lalu terkait dengan kota, ini Bapak Ibu semua disini adalah para Wali Kota, para Pengelola Kota, jadi kalau berbicara tentang kota, saya rasa Bapak Ibu semua sudah sangat menguasai. Saya tidak ingin menggarami air laut, ini semuanya para ahli disini, ahlinya bukan ahli teori, tapi mengerti bagaimana operasionalisasinya. Jadi dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan yang menjadi gagasan, bagaimana kota di depan, apa problematikanya. Dan kami ketika mendapat tugas mengelola Jakarta, pada waktu itu kami selalu sampaikan ada tiga level di dalam manajemen pengelolaan kebijakan publik. Satu gagasan, diturunkan dalam bentuk narasi, supaya bisa dipahami oleh semua, sehingga visi itu diketahui secara sempurna, sama, simetris oleh semua. Lalu ketiga adalah eksekusi, karya. Karena itu ketika menjadi tiga kata, katanya adalah gagasan, narasi, karya. Tidak ada karya tanpa gagasan, tidak ada karya tanpa narasi. sehingga apapun yang dilakukan, bisa dicari asalmu asalnya, dan dicari penjelasannya. Nah, itu yang kami sampaikan di sini adalah beberapa hal terkait dengan gagasan. Karena itu, misi kalian, kalau boleh tunjukkan next slide. Ini gagasan awal, yang kami bawa sama-sama, di dalam perencanaan Indonesia ke depan. Ini peta Indonesia, potret Indonesia di malam hari. Apa yang menarik Bapak-Ibu sekalian di sini? Mohon maaf, kalau boleh pinjam, ya, apa sih namanya ini? Laser, laser, laser pointer. Bapak-Ibu sekalian, kalau boleh perhatikan, di layar ini, ini potret Indonesia di malam hari. Tapi sebenarnya, yang lebih menarik, di potret ini, saya rasa layarnya ada banyak, ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Nah, ketika lihat kota-kota di Indonesia, ya, Bapak-Ibu sekalian, inilah wajah ketimpangan yang ada. Kelihatannya ada ketimpangan juga, Pak, di sini, Pak. Coba dilihat dulu. Jadi, kalau Bapak-Ibu perhatikan, ternyata ketimpangan pengetahuan, pengelolahnya, Pak. Kalau Bapak-Ibu perhatikan di sini. Oh, tidak sampai rupanya. Oke. Lihat saja. Lampu ini menggambarkan, menggambarkan kota di Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, Bapak-Ibu sekalian, di Jawa, paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Kalimantan, titik-titik kecil. Ini yang lebih ramai itu di Sarawak. Ini Malaysia. Sampai di kawasan timur, gelap. Saya tidak menggunakan statistik, Bapak-Ibu sekalian. Tidak pakai statistik nih. Tentang macam-macam. Tidak usah, pakai ilustrasi ini saja. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Coba kita lihat negara lain. Kanan bawah, India. India itu kalau ditanya, kompleks. Jumlah penduduknya 1,3 miliar. Lebih banyak dari kita. Tapi lihat, ketika di malam hari, terdapat distribusi yang relatif merata. Ini kalau pakai layarnya yang TV, warnanya lebih jelas. di sini terlihat bahwa kota-kota memiliki kontribusi yang relatif setara. Dari situ. Lihat kemudian Korea Selatan apalagi. Seoul tentu saja paling kuat. Nah, jadi, visi yang kita ingin tawarkan ke depan, kita ingin di malam hari, seluruh kota di Republik Indonesia, terlihat menyala terang dari udara. Itu kira-kira. Menyala terang tuh. Jadi, jangan sampai kota-kota ini gelap. Kalau gelap itu, perekonomiannya rendah, kontribusinya rendah. Dan tentu saja, PLN harus menyiapkan supply-nya. Barangkali pas dipotret, pas biarpet juga, bukan? Kan Bapak-Ibu rutin mengalami masalah seperti itu. Bapak-Ibu sekalian, Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal sebagai negara agraris dan maritim. Tetapi, sejak 2009, lebih banyak penduduk tinggal di kota daripada di desa. Sejak 2009. Jadi, kalau sampai dengan sekarang, 14 tahun kemudian, proporsi penduduk tinggal di kota lebih banyak daripada di desa. Coba lihat next slide. Urbanisasi ini adalah inevitable. Tidak bisa dihindari. Tetapi, masalah yang ada di sebuah kota sesungguhnya adalah soal pilihan. Kita memilih membiarkan muncul masalah atau kita memilih untuk mengantisipasi masalah. Urbanisasi itu oke, baik-baik saja. Yang tidak baik itu jakartanisasi. ke Jakarta semua. That's not good. Tapi kalau urbanisasi, it's okay. Urbanisasi itu normal dan terjadi di seluruh dunia. Diperkirakan, tadi visinya Pak Ketua, 2045, tahun 2045 itu, 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. harus antisipasi dari sekarang. Sekarang 57. Bila kita biarkan tanpa perencanaan yang serius secara kolektif, nanti kita mengulangi masalahnya dari Jakarta. Kemudian, yang kedua, kita saksikan bahwa di perkotaan ini, kontribusi dari penambahan penduduk perkotaan itu setiap 1% penambahan PDB per kapitaan nasional meningkatnya 1,4%. Sementara, di negara-negara Asia lainnya, tambah 1% penduduk urban itu meningkat PDB sampai 3%. Artinya, kota-kota kita belum menjadi kota yang produktif secara ekonomi. Lalu, kita punya masalah lingkungan hidup. Dan, dari semua kota di Indonesia, hanya 8 kota yang memiliki kualitas udara yang baik. Hanya 8 dari semua. This is no good. Lalu, kita menyaksikan bahwa 30 juta penduduk di perkotaan itu tinggal di pemukiman yang tidak layak. Ini fakta juga. Dan yang kelima, kita melihat kesenjangan sosial yang tinggi di perkotaan. Dulu, saya menginisiasi program pengiriman guru-guru ke pelosok tanah air. Tanah air, di pelosok-pelosok di Sulawesi, ada di Nusa Tenggara, di mana-mana. Kan adanya ketimpangan itu. Lalu, ketika saya mendapatkan tugas sebagai calon gubernur, saya berkeliling Jakarta. Seperti juga Bapak Ibu kalau pilkada harus keliling. Pada saat keliling itu, saya justru menemukan bahwa kemiskinan ekstrim itu adanya tidak di pelosok yang jauh sana, tapi kemiskinan ekstrim itu adanya justru di pusat pemerintahan, di pusat negara kita, di Jakarta. Yang ekstrim miskin di situ, yang ekstrim kaya juga di situ. jadi ketimpangan-ketimpangan di kota-kota kita, itu ketimpangan yang harus dibereskan agak awal. Nah, kami melihat permasalahannya ada pada pertumbuhan yang tidak berkeadilan. Saya menggunakan contoh Jakarta, Bapak Ibu sekalian, bukan tempat lain. Jakarta ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, tata ruangnya itu, berkembang tanpa dikendalikan dengan sebuah visi tentang pergerakan penduduk. Ini wajah Jakarta sejak tahun 72 sampai 2012. Sekarang lebih luas lagi di luar Jakarta. Kalau dalam Jakartanya tidak banyak berubah. Dan di Jakarta itu, sekalian, tinggal 8% tanah ruang terbuka. 92% tertutup. kami melihat, merasakan apa yang kita lihat di Jakarta adalah fenomena yang bisa terjadi di kota-kota lain beberapa dekade yang akan datang. Karena itu kami memandang sebaiknya jangan mengulang problematika yang dilewati beberapa dekade di Jakarta dan kota besar lainnya. Tapi mulai dari sekarang kita tata agar kota-kota kita ketika nantinya menjadi kota yang besar dia menjadi kota yang layak huni. Berikutnya saya ingin menunjukkan salah satu masalah juga yang dihadapi di kota-kota kita di Jakarta di Indonesia. Pertama adalah soal kemandirian fiskal. Saya rasa Bapak Ibu semua merasakan soal kemandirian fiskal. Ini menurut laporan dari Kementerian Keuangan bahwa 60 atau 70 persen kota kita itu belum mandiri. 29 persen mandiri dan hanya 2 persen yang mandiri. Ini mandiri itu artinya PAD mampu membiayai lebih dari sebagian besar belanja daerah. Ini harus kita selesaikan sama-sama. Tidak bisa terus-menerus kota berada dalam posisi tidak mandiri. Jadi kalau ditanya ke depan seperti apa kita ingin kota-kota di Indonesia menjadi kota yang mandiri. Yang kedua adalah ketimpangan APBD kota. Kalau Bapak Ibu perhatikan Jakarta ini APBD-nya 77 triliun. Kota kedua lebih besar Surabaya 9,5 lalu Semarang 2,4 lalu turun semuanya. Ini harus jadi perhatian kita supaya pemerintah kota memiliki kemampuan fiskal yang lebih tinggi agar mereka bisa menyelesaikan PR-PR masalah urban dan visi membangun urban yang sehat. Ditambah kalau saya cek kita-kita semua ini punya beban administrasi laporan yang luar biasa. Menurut catatan kami ada 259 laporan administratif yang harus diselesaikan dan menyita energi ASN kita. Ini harus dilakukan simplifikasi atas persoalan ini. Jadi bagaimana ke depan kalau boleh kami berbagi apa yang menjadi visinya kami melihat pertama kota harus bisa mempercepat pemenuhan layanan dasar. Apa itu layanan dasar? Satu air dua kesehatan pendidikan pangan papan ini contoh lima layanan dasar yang harus dipercepat pemenuhannya. Pangan saja kita-kita semua ini yang tinggal di perkotaan tidak punya lahan pertanian. Tapi bagaimana perkotaan dan pedesaan memiliki satu skema untuk bisa memasok kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau dan sustenabilitasnya terjamin. Kemudian yang kedua tata kota yang produktif dan berkelanjutan. Produktif ini artinya di kota ini efisien. Aktivitas perekonomiannya tidak terhambat oleh faktor mobilitas tidak terhambat oleh faktor-faktor sosial ekonomi ekonomi lainnya. Kemudian kita melihat perlunya mewujudkan interkonektivitas antar daerah. Di mana itu daerah? Di dalam kotanya dan antara kota dengan wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya. Karena dalam prakteknya kota-kota kita di seluruh Indonesia itu menjadi kota jasa yang memfasilitasi kabupaten-kabupaten yang berada di sekitarnya. Lalu yang keempat adalah menjadikan kolaborasi sebagai praktek di perkotaan. Kenapa kolaborasi ini praktek baik di perkotaan? Karena begini Bapak sekalian kota itu tempat berkumpulnya masalah tapi juga kota itu tempat bertumpulnya solusi tempat berkumpulnya talent kalau tanya di mana lokasi orang-orang terdidik kebanyakan di perkotaan di mana lokasi think tank di perkotaan di mana lokasi NGO di perkotaan. Nah sayang kalau mengelola kota itu hanya dikerjakan oleh pemerintah kota saja bila tidak memanfaatkan institusi-institusi ini. Sama perguruan tinggi di mana lokasinya di perkotaan. Karena itulah kolaborasi kami memandang sebagai kewajaran baru. Ini tadi kami berikan catatan karena kita perhatikan salah satu next soal pendidikan salah satu faktor yang membuat kawasan perkotaan itu bergerak lebih cepat adalah ketika kualitas pendidikan dan kualitas manusia di daerah itu itu makin hari makin baik. Ini salah satu indikator saja. Kita melihat pemerataan perguruan tinggi kurang. Pemerataan perguruan tinggi ini tersentralkan di Jawa apalagi di Jawa bagian barat. di Jawa Barat itu ada 388 perguruan tinggi. Di Jakarta saja 276. Di Jawa Tengah 250. Di Jawa Timur 341. Ini menyedot talent dari seluruh Indonesia. Untuk dapat pendidikan tinggi tersedot. Sekali mereka tersedot jauh dari kotanya dari wilayah asalnya potensi kembali itu lebih rendah. Karena itu kami melihat ini penting. Yang berikutnya kota bukan hanya soal ekonomi saja. Kota adalah tempat berkumpulnya keragaman. Tempat majunya kebudayaan. Jangan sampai kota semata-mata dipandang sebagai kegiatan ekonomi tapi kegiatan budaya, kegiatan seni tidak muncul. Dan kami melihat kota-kota adalah tempat di mana terobosan inovasi di bidang-bidang kebudayaan menjadi penting. Karena itu kami merasa perlu di dalam pembangunan kota ke depan bukan hanya aspek ekonominya tapi aspek kebudayaan itu menjadi fokus perhatian. Ini soal kotanya. Lalu saya ingin sedikit bahas soal kota dan wilayah sekitarnya. Tidak bisa dipungkiri kota-kota ini menjadi pusat rumah sakit, pendidikan, kebudayaan, perdagangan yang ini berkorelasi dengan kawasan sekitarnya. Jadi pembangunan kota harus juga memasukkan bagaimana bisa kolaborasi dengan daerah-daerah sekitarnya. Kami di Jakarta itu punya ketergantungan pangan yang luar biasa. Jadi kami buat kerjasama dengan kabupaten-kabupaten yang memproduksi pangan sehingga bisa memasuk pangan mengurangi mata rantai yang membuat harga menjadi tinggi. Ini saya berikan ilustrasi di sebelah kanan tentang bagaimana kita bekerja dalam konteks pangan. Jakarta membeli beras langsung dari kabupaten contohnya misalnya di Cilacap atau di Ngawi. Maka kami kerjasama dengan Gapoktan kontrak 5 tahun yang mengontrak siapa? BUMD kita. kontrak 5 tahun apa yang terjadi dengan adanya kontrak 5 tahun? Gapoktan punya akses pada kredit karena dia ada kontrak dengan kita. Melakukan mekanisasi pertanian melakukan terobosan-terobosan dengan menggunakan kontrak 5 tahun itu. Dari sisi kami kami dapat beras dengan lebih murah dari sisi mereka mereka dapat gabah dengan harga yang lebih tinggi. Dan itu kita kerjakan dengan berbagai kabupaten kota di seluruh Indonesia termasuk di sini sawah luntuh. Ada sawah luntuh di sini ya. Ada sawah luntuh juga. Kita kerjakan beras dengan kota-kota ini. artinya kota secara serius dirancang untuk bekerjasama di aspek-aspek yang menjadi kebutuhannya dengan daerah sekitarnya. Jadi, sekalian kami melihat ada empat prinsip untuk kota di masa depan. Layak huni, asri, adil, maju. Kira-kira empat itu yang kita ingin lakukan ke depan. Layak huni artinya airnya bersih, baik, kemudian papannya tersedia, tempat tinggalnya tersedia dengan layak, kemudian lingkungan hidupnya baik, adil artinya ada kesetaraan kesempatan dari mulai pendidikan, kesehatan sampai dengan kegiatan keagamaan maju dalam artian kita terus-menerus membuat kota kita kota yang memfasilitasi modernisasi di kota ini. Ini gambarnya JIS, tapi gak ada rumputnya di sini Pak. Jadi gak kelihatan rumputnya di sini Pak. Nah, untuk itu semua kami melihat ada enam rute untuk ke sana. akselerasi yang tadi saya katakan, yang kedua transportasi umum sebagai moda utama, yang ketiga pemerataan perguruan tinggi, yang keempat relasi urban dan rural yang saling menguatkan, yang kelima minimalisasi beban administrasi pelaporan dari Pemda, yang keenam pusat pemerintah pusat harus menjadi pemercepat kolaborasi antar daerah. Ini enam hal yang kami rasa perlu kita kerjakan untuk kota-kota Indonesia di masa yang akan datang. Sebagai catatan saja, yang terkait dengan transportasi umum Bapak-Ibu sekalian, ini perlu secara serius dipikirkan dari sekarang, jangan sampai seperti Jakarta. Kami di Jakarta berpuluh tahun menggunakan pendekatan namanya Car Oriented Development. Pembangunan berbasis mobil atau berbasis kendaraan darat. Kedepan kota-kota harus membangun berdasarkan transit oriented development, berdasarkan kendaraan umum. Apa implikasinya? Seperti contoh, Pak. Kami di Jakarta ini kalau mengizinkan bangunan, bangunan itu boleh dibuat tinggi kalau jalannya lebar. Makin lebar jalannya, makin tinggi izin bangunannya. Makin sempit jalannya, makin pendek bangunannya. Kira-kira prinsipnya seperti itu. Jadi kalau jalannya seperti Gatot Subroto atau Jenderal Sudirman, gedungnya menjadi tinggi-tinggi karena jalannya lebar. Ini transit oriented. Maaf, ini car oriented. Apa yang terjadi dengan konsep itu? Kita siapkan jalur-jalur ke luar kota. Lalu yang muncul problem apa? Kita tidak bisa membangun bangunan yang tinggi. karena bangunan yang tinggi adalah di pinggir jalan dan bangunan tinggi di pinggir jalan harganya mahal. Apa yang terjadi kemudian? Penduduk kota itu bergeser keluar mencari tanah yang lebih murah, mencari rumah yang lebih terjangkau. Lalu pemerintah menyiapkan jalan tol keluar. Jadi masuk keluar kotanya dimulai dari tata ruang yang berdasarkan pada jalan, memaksa penduduk pindah keluar supaya harganya terjangkau, pemerintah menyiapkan jalanan untuk mereka masuk menggunakan mobil. Efeknya kemacetan yang luar biasa. Kedepan, Alhamdulillah Jakarta sudah diubah, peraturan RDTR sudah diluluskan persis berapa bulan sebelum saya selesai tugas karena panjang prosesnya tahun 2022 kemarin sekarang menjadi tan street oriented. Apa artinya? Bila di situ ada stasiun maka 800 meter radius dari stasiun atau dari terminal maka di situ bisa dibangun bangunan yang tinggi. KLB-nya itu sampai 12. Dan bila kemudian 1,2 kilometer KLB-nya lebih rendah tapi cukup tinggi. Konsumensinya apa? Nanti 5-10 tahun ke depan Bapak Ibu akan melihat pertumbuhan bangunan-bangunan tinggi di sekitar kawasan terminal dan kawasan stasiun. Yang lebih menarik yang kita ingin harapkan adalah penduduk yang kemarin terlempar keluar karena tidak mampu menjangkau rumah di Jakarta mereka akan berbondong-bondong masuk kembali ke Jakarta dan menggunakan kendaraan umum bukan kendaraan pribadi. Jadi kami melihat problematika ini jangan sampai berulang di kota-kota besar atau menuju besar lain di seluruh Indonesia. Terakhir. Nah, untuk melakukan perubahan itu Bapak Ibu sekalian kami inginnya kolaboratif. kami tidak ingin mengerjakan itu sendirian. Jadi kami merasa sudah cukup pendekatan orang pusat mengatakan 1, 2, 3, 4, 5 lalu daerah mengerjakan. Tidak. Sudah saatnya pusat lebih banyak mendengarkan kepada daerah. Sudah harusnya begitu. Yang tahu siapa? Yang tahu Bapak Ibu semua kok. Dan tidak mungkin kebijakan itu simetrik. Tidak mungkin. Tidak mungkin kebijakan simetrik di semua tempat sama. Impossible. Setiap tempat memiliki kehasan yang perlu solusi yang berbeda. Karena itu saya mengajak kepada APEXI nih Pak Bima untuk nyusun sama-sama. Itu visinya tadi. Tapi untuk melaksanakan visinya yuk kita kerja bareng-bareng disini. Visinya harus sama dulu tadi yang saya sampaikan. Beberapa poin tadi. Satu kota yang layak huni enggak enggak usah kembali biar fokus itu. Layak huni asri adil maju. Itu kita melakukan itu. Untuk itu saya minta kepada Bapak Bima sekalian bantu kami rumuskan apa hal yang harus diteruskan dari kebijakan sekarang. Yang kedua apa yang harus dikoreksi dari kebijakan sekarang. Yang ketiga apa yang harus dihentikan dari kebijakan yang ada sekarang. Dan yang keempat apa hal baru yang harus kita buat sama-sama supaya visi itu bisa terjadi. Jadi kami tidak ingin model top down lagi. That's enough. Republik ini dibangun dengan semangat gotong royong. Dan kita sudah saatnya meneruskan pembangunan ke depan dengan semangat gotong royong juga. Jangan sendirian. Dan kita akan ketemu begitu sampai yang harus diteruskan Bapak Bulu lebih tahu. Unsurnya apa? Ini empat hal. Unsurnya regulasi. Undang-undang apa yang harus penyesuaian. PP apa yang harus penyesuaian. keputusan menteri A, B, C, D, E, F, G apa yang harus penyesuaian. Kemudian juga keputusan dari kementerian dalam negeri apa yang harus melakukan penyesuaian. Untuk melakukan ini semua tidak bisa yang tahu hanya Jakarta justru yang berada di daerah sering lebih tahu. Lalu yang ketiga Pak lapis ketiga nih Pak prokonnya stakeholder mana yang akan tidak setuju stakeholder mana yang akan setuju atas empat hal yang akan dikerjakan ini. Empat hal ini. Jadi kami berharap dari forum ini satu kami tawarkan apa visi ke depan gagasan narasi karyanya kami sampaikan tapi kita ingin bekerja bersama untuk mewujudkan dalam pelaksanaannya ke depan. Jadi terakhir coba kami berharap membangun kota ini berarti menghidupkan warga mengelevasi desa dan memajukan negara dan kami berharap potensi perkotaan itu dikembangkan secara merata jangan hanya kota di Jakarta atau kota di Jawa saja yang terlihat terang di malam hari dan kita membutuhkan kolaborasi bersama. Itu dari kami terima kasih kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Anies sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan mengawali dengan analogi cahaya lampu untuk Indonesia terang di masa depan Pak Anies APEXI itu ada enam komisariat ada enam ketua enam kepengurusan dan kami sudah menyepakati kalau dibuka pertanyaan pasti yang angkat tangan banyak sekali waktunya gak cukup izin untuk memberi kesempatan kepada dua perwakilan komisariat Pak Dhani kita undang dua yang pertama dari komisariat dua yaitu wali kota ini yang paling ceria yang paling suka bernyanyi wali kota Lubuklinggau kami persilahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang tentu kami cintai Bapak Anies Rasul Baswedan saya wali kota Lubuklinggau mewakili daripada teman-teman komwil dua Sumatra bagian selatan yang terdiri dari sepuluh kota kami sepuluh kota dan yang ingin saya sampaikan yaitu berkaitan dengan otonomi daerah dan kewenangannya juga lebih konkretnya tadi sudah disinggung oleh Bung Bima berkaitan dengan fiskal kepegawaian dan juga pendidikan Pak yang kita ketahui bahwa kewenangan pendidikan sekolah menengah atas ini sudah diambil lali sama provinsi kemudian jurnasi dan selanjutnya juga yang berkaitan dengan tuntutan sebagai besar daerah yang ingin otonomi baru jadi daerah otonomi baru DOB sekarang bagaimana tantangan Bapak dalam menjawab ini terima kasih yang pertama dari Pak Wali Lubuklinggau adalah kewenangan dalam bidang pendidikan Pak Anies pasti sangat memahami karena kami ini harus menerima kenyataan tidak bisa masuk ke wilayah SMA masalahnya SMA keluhannya sama Wali Kota bukan sama Gubernur yang kedua pembentukan daerah baru Pak Anies banyak keinginan untuk membentuk wilayah-wilayah baru tapi kan ada moratorium jadi apakah kalau ada takdirnya Pak Anies memimpin apakah akan membuka moratorium itu atau bagaimana terima kasih terima kasih terima kasih untuk berikutnya dari Komisariat 4 kami persilahkan Wali Kota Mojokerto terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izin Pak Anies saya mewakili rekan-rekan Wali Kota Komwil 4 ada 13 ada 13 kota dari Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara terkait kondisi kota bahwa kami ini di kota harus banyak membangun dengan apeksi yang bersinergi berkolaborasi tentu saya selaku Wali Kota Mojokerto yang merupakan kota terkecil ketiga di Indonesia juga ingin kota kami maju begitu pula teman-teman Wali Kota yang lainnya namun kendala yang kami hadapi salah satunya adalah terkait dengan fiskal fiskal daerah kami memang didorong bagaimana setiap daerah itu memiliki kemandirian fiskal dari anggota Komwil 4 ini mungkin baru Kota Surabaya yang memiliki kemandirian fiskal daerah di atas 50% namun di sisi berbeda kami melihat anggaran atau fiskal di kementerian ini kan cukup besar cukup tinggi sehingga ada ketimpangan atau kesenjangan terkait fiskal di kementerian dengan di daerah padahal kami ingin daerah kami ini maju kami bisa membangun segala sarana-prasarana infrastruktur termasuk yang tadi layanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kami di daerah nah bagaimana tantangan tersebut bisa dijawab bisa dijawab jika kedepannya dari gagasan Pak Anies yang disampaikan ini kalau ditakdirkan bisa menjadi presiden berikutnya terima kasih Assalamualaikum perguruan tinggi dan memiliki kapasitas tapi kewenangannya diberikan kepada pusat jadi ini adalah salah satu aspek dari coba dikembalikan ke slide 4 tadi 4 hal tadi jadi Bapak-Ibu sekalian kami menawarkan yang perubahan itu ini mohon menjadi perhatian termasuk di bidang pendidikan jadi pendidikan kesehatan ini terbuka untuk kita review sama-sama mana yang paling tepat untuk kita kerjakan bagi kebutuhan kita di daerah jadi terkait dengan SMA terkait dengan karena gini SD sampai SMP itu berada di kabupaten kota kemudian SMA di provinsi bagi kota yang menjadi ibu kota provinsi barangkali itu mudah tapi kota yang jauh dari ibu kota provinsi setiap kali ada permasalahan ujungnya mereka semua datangnya ke wali kota jadi kita saya rasa ini concern yang valid bahkan dulu ada beberapa wali kota yang menggugat ke MK terkait dengan ini ketika undang-undangnya dibuat jadi kami melihat ini salah satu materi yang perlu kita review sama-sama supaya wali kota bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik di kotanya masing-masing oke ini pak kemudian penambahan daerah baru sekarang ada muratorium ya ibu sekalian disini kita harus bijak kenapa bijak ibu sekalian kami melihat ada kebutuhan konkret kebutuhan konkret tentang pemekaran atau pembentukan daerah orangnya baru kenapa karena secara teknokratik sulit sekali bagi daerah itu untuk bisa melayani seluruh penduduknya dengan ukuran yang sekarang dimiliki saya beri contoh Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor itu penduduknya 5 jutaan betul ya pak 5 jutaan kemudian wilayahnya sangat luas itu setara dengan Sumatera Barat dikelola oleh satu bupati ini secara teknokratik memang sulit untuk bisa dikendalikan dalam satu kabupaten jadi saya melihat bila alasannya adalah karena secara teknokratik itu dibutuhkan go ahead yang jangan adalah bila politik lokal yang dominan grup ini merasa tidak bisa lalu dia harus membuat wilayah barunah ini yang harus dikelola nih kalau alasannya lebih banyak alasan politik nanti gak akan pernah selesai nanti wilayah kita akan dibagi-bagi terus gak akan ada habisnya tapi kalau alasannya teknokratik karena kebutuhan untuk melayani masyarakat maka ini harus bisa dilaksanakan jadi kata kuncinya apa? teknokratik 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 dan kalau alasan teknokratik bisa disampaikan dan dipertanggungjawabkan lalu Bu Walikota Mojokerto yang saya hormati tentang kekuatan fiskal ya ini juga salah satu concern kami dari awal tadi saya sampaikan kemandirian kota itu sangat rendah kota harus bisa memiliki porsi fiskal yang lebih besar sehingga bisa melayani kebutuhan itu nah uniknya Bapak Ibu di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusin perkotaan perdesaan perdesaan sudah perkotaan tidak bahkan kementerian mengurusin perkotaan pun tidak ada tidak ada yang menyatakan standarnya nih di dalam perkotaan pelayanan dasar air pelayanan dasar kebutuhan rumah tangga seperti pasokan gas kemudian untuk pembuangan sampah lalu untuk pendidikan lalu untuk kesehatan tidak diperhatikan sebagai sebuah klaster khusus kawasan perkotaan sehingga kementerian-kementerian itu program-programnya tidak terkoordinir untuk perkotaan tapi kalau perdesaan ada kementeriannya yang mengurus perdesaan sudah saatnya kami merasa perlu ada apapun namanya badan yang mengurusin perkotaan sehingga kota-kota ini ada advokatnya di tingkat nasional apeksi saja itu menjadi asosiasi tapi dia bukan menjadi sebuah badan yang secara serius memberikan perhatian pembangunan kota bahkan kalau kita bicara tentang tata kota ada ketimpangan yang serius tentang kualitas perencanaan tata ruang kita ada kota-kota yang perencanaan tata ruangnya baik ada kota-kota yang perencanaan tata ruangnya kurang dan koordinasi hanya dari kementerian tata ruang tidak akan mencukupi karena mereka meng-cover semua harus ada yang perhatikan ini jadi kami melihat fiskal ya perlu ditingkatkan porsi kementerian dan porsi ke daerah tidak proporsional ini harus dikoreksi kemudian kami melihat perlu ada sebuah badan sebuah institusi di pusat yang secara serius membantu kota-kota dari aspek tata ruang sampai mobilitas sampai dengan pengelolaan sampah pendidikan dan lain-lain nah ini menjawab dari ibu wali kota Mojokerto jadi bapak ibu sekalian empat hal ini saya titip bapak ibu kalau boleh pak ketua apa 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 yang menjadi visi besar itu akhirnya dilaksanakan secara perencanaannya simetrik diterapkan sama untuk seluruh wilayah yang ujungnya tidak akan bisa berjalan dengan baik begitu terima kasih terima kasih pak Anies izin satu hal lagi kalau diizinkan boleh pak Anies tadi banyak sekali berbicaraan kota dengan perspektif yang saya kira sangat update ada satu hal yang saya kira menjadi concern kepedulian dari teman-teman wali kota dan juga mungkin rakyat Indonesia bagaimana mas Anies memandang perencanaan dan pembangunan IKN Ibu Kota Negara Nusantara terima kasih ini yang bakal jadi headline besok padahal kita mau bicara kota lebih luas Bapak Ibu semua kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses pilkada dan di dalam Bapak Ibu mengelola program Bapak Ibu pernah tentu merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik memiliki dasar yang kuat dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat dengan sendirinya akan menggelinding dengan sendirinya akan menggelinding tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa maka wali kota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan betul tidak saya melihat bila ini adalah rencana yang baik ya pasti jalan terus pasti pasti jalan terus tapi bila ini ada masalah saya juga kadang-kadang heran kenapa sering ditanyakan ya apa ada masalah ya sebetulnya loh iya kan kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah betul gak bagaimana dengan subsidi BBM loh itu kok gak pernah ditanyakan gitu tapi kok IKN selalu ditanyakan ya apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya cukup sampai disitu jawaban saya izin Pak izin Pak Anies artinya teman-teman di wali kota kemarin sepakat untuk mengusulkan undang-undang kota Bapak setuju atau tidak Pak jangankan soal undang-undang badannya saja kita tidak punya sekarang ya jadi kami melihat Indonesia sudah bergerak dari negara agraris maritim yang kawasan terbesarnya adalah rural menjadi sebuah negara dengan kawasan urban yang lebih banyak sementara kita tidak punya kehususan baik regulasi maupun badan tentang perkotaan jadi kita membutuhkan itu tapi hati-hati hati-hati dengan membuat undang-undang saya melihatnya begitu kalau saya usulannya adalah badan dulu badan ini jadi mengkompilasi semua persoalan kemudian disusun road mapnya dan road map itu kemudian membutuhkan payung undang-undang karena kalau tidak undang-undang ini bisa banyak free rider yang masuk begitu muncul dalam undang-undang kita tidak bisa berbuat apa-apa kira-kira fasanya seperti itu Pak Dhani terima kasih Pak Anies tepuk tangan untuk Pak Anies agak kencang nih tepuk tangannya nih Pak Anies ini ada 4 matrik kebijakan yang dituliskan yang dikoreksi yang dihentikan dan apa yang baru dibuat atau harus dibuat izin menyampaikan 4-4 itu sudah disusun oleh teman-teman semua Pak Anies seluruh komisariat wilayah telah memikirkan 4 hal itu dan ini diserahkan untuk menjadi bahan kampanye Pak Anies bisa juga karena rasanya ada disitu semua terima kasih Pak Bima Pak Dhani yang sudah membuat ini lengkap kami terima kasih ini saya bawa tapi kalau boleh usul Pak biasanya rekomendasi ini itu jarang menyebut poin nomor 3 poin nomor 3 itu hal yang harus dihentikan oke kenapa yang terjadi kita itu bertumpu-tumpu tambah regulasi tambah program tapi tidak berani melakukan diskontinue atas yang kemarin kita anggap salah oke jadi kita tambah-tambah-tambah yang bermasalah gak berani dihentikan nah saya usul yang bermasalah apa tolongin dikasih tau PP nya mana undang-undangnya mana peraturan menterinya mana kalau itu ada insyaallah nanti eksekusinya jauh lebih mudah lagi gitu ya makasih makasih Pak Bima siapa Anis kita tambahkan yang berani kalau teman-teman berani nanti kita tambahkan kita berikan tepuk tangan sekali lagi telah diberikan rekomendasi dari APEXI ke-16 tahun 2023 terima kasih kepada dua moderator yang sangat luar biasa dan tentusnya terima kasih kepada Bapak Anis Baswedan yang telah berkenan untuk menjadi narasumber terima kasih